Ada satu budaya baru yang masuk, banyak orang yang suka, tapi ada juga yang tidak suka Nah, dalam komedi ada yang namanya Feeder, Feeder itu pengumpan, ada attacker, attacker itu penyerang Komen kalau bisa bring, belum tentu mau Oh, lu anggaranya mati yang 11, tapi gak apa-apa lah Tentang, lagi ramai nih Pak, kayak menghina, tapi bukan menghina Apa tuh? Kayak mau ngebuli, tapi ya mengelap, bukan ngebuli, kayak roasting-roasting gitu Oke, roasting itu sebenarnya saya gak tahu pasti, tapi pendapat saya pribadi ini bukan pendapat umum atau ilmuwan Roasting ini sebenarnya, sebenarnya komika sendiri, stand up ini Satu budaya luar, ya di kita sih, kalau di Sunda ada borangan, gak bodor sorangan Ada monolog komedi, biasanya suka ada juga kayak begitu Bang Komen bisa kayak begitu Kok kabar semuanya? Ada kan Bang Komen juga Kok kabar semuanya? Sehat semuanya? Sehat, nah aneh sakit Biasanya gitu kan Bang Komen Uca Limau, ya dulu tuh gitu Kalau misalnya lagi shooting, kembang seberik, Uca suka muncul ke tengah untuk ngasih hiburan Sendiri itu monolog, monolog komedi Itu hampir mirip dengan komika sih Cuman bedanya komika, cerdasnya komika itu dia bisa mengolah diri Dia bisa jadi sabring, bisa jadi apa segala macam dalam satu tempat Nah, sampai kesininya muncullah roasting Roasting ini semacam Semacam membacakan Atau semacam apa yang? Ngebaca, ngebaca Hendra lah Hendra misalnya dulunya pernah tidur sama kambing Misalnya diomongin segala macam Nah, kalau di luar negeri itu udah biasa Kalau di Indonesia memang ada riskan gitu kan Saya kebetulan penulis Disantui kemarin beberapa komika Ada yang gak mau Kayak Rigen Gen, coba kak roasting ini Aduh, saya gak sanggup Saya gak berani Bukan berarti Ada kasus Sule kemarin kan ya Ada kasus Sule yang gak putih roasting Ya, sama Kiki itu sebetulnya gak ada masalah Antara Kiki dengan Sule Cuman Sule waktu itu kan Istrinya, almarhum istrinya sedang sensitif kan Jadi takut roastingannya malah ke arah sana Malah jadi sensitif Karena itu bukan hal yang harus dimunculkan Kemarin kan ada kasus roastingan Bukan kasus, roasting bahkan Stand up komedi yang berkaitan dengan anaknya Ruben Betran Peto Ya, sampai Ya kan, sampai berantem Nah, itulah bahannya roasting Dulu, ada salah seorang komedian Curhat ke saya Wah, kita dihina nih, Kak Dihina, kenapa? Katanya itu mah komedi tradisional Katanya gini, gini, gini Bukan komedi cerdas Komika yang cerdas Kenapa bisanya ngebully Pas segala macem Saya cuman bilang Kepapa itu udah masanya Kita jalani aja Semuanya masing-masing Dan kita tetap berteman bersahabat Dulu, dulu Ngadunya seperti itu Nah, ternyata muncul Gaya roasting Roasting juga sama kan Larinya bisa jadi ngebully Bisa jadi Nyudutin orang Sebetulnya hal-hal kecil Biasa kayak misalnya Wah, gondrong aja Jadi Bisa kita Malang-malang Jolang Jolang itu udah kayak preman Gitu kan Tapi suaranya kayak gitu Kebanyakan makan bancet Kayak mereka gitu kan Tapi Ketika saya ngomong begitu Ke Jolang Jolang tidak akan marah Kenapa? Karena kita teman Tapi ketika orang lain Misalnya gitu kan Apalagi yang kita gak kenal Wah, Jolang muka aja Udah kayak gitu Sangar gitu Tiba-tiba suara kayak gitu Gue penasaran tuh Berang kayak gimana ya Gitu kan Gitu kan Jolang kan minggu Saya anjir ya tak Gitu kan Ya wajar kan Kalau Jolang bisa tersinggung Karena gak kena gitu Masa Oh Rudy asik Gitu kan Kayak begitu Badan aja tetek Semua Gitu kan Saya ngomong Gitu kan Kalau orang lain yang ngomong Kalau orang lain yang ngomong Mungkin Nah itu Itu bahaya Sehingga teman-teman komika Ada yang Tidak berani ngerosting Bahkan di Saya kebetulan nge-host Setiap Jumat Jumat dan Selatan Malam Sekarang promosi Di TV One E-talk show Sebetulan komosinya adalah Seorang komika Jui Jui beberapa kali disuruh ngerosting Salah satunya disuruh ngerosting Dewa Kipas Jui gak berani Gitu kan Nah udah saya berkomedia aja Tentang itu Kenapa? Karena memang kalau tidak terlalu kena Takutnya Malah jadi sensitif Gak diterima Target dari sebuah acara itu adalah Kita have fun Happy Belum tentu semua orang bisa terima Wah tapi kan pelawak Masa pelawak bapak peran Ya memang pelawak bukan manusia Sama Gitu kan Mbak Kalau misalnya saya bercandain Ayudi Yudi kan Yudi Ayudi ini pernah Perceplosan Ngomong Namanya siapa? Yudi Clara Padahal ceria Gitu Kalau kita Astagfirmanimitina Tepara Allah Baru Ketika Ayu Arudi yang ngomong Ungkapan kejujuran Mungkin tidak tersinggung Ya Karena kan Temen Coba kalau orang lain Ungkapan kejujuran Saya teman Soalnya pasti gitu Misalnya Amat Bisa jadi gitu Tapi kalau gak bisa Ketawa Jadi roasting ini Tidak ada masalah Walaupun itu budaya Dari luar Tidak ada masalah Itu hal yang cukup menghibur Selama satu sama lain Bisa saling mengenal Jaman dulu ada komedi Betawi Yang bermain begini Muka askak Gitu kan Gitu kan Apa Selah-selahan Kayak gitu Gitu kan Hidung tusang ambut Apa-apalah Gitu Sudah lama Tidak Gak akan apa-apa Ketika memang Mereka sudah satu komunitas Saring menerima Gitu kan Menyeng Gitu kan Tidak ada masalah Gitu kan Ini nama Yudi ceria Muka tembok Semua Gitu kan Gitu kan Sudah sesama Tapi ketika misalnya Grup komedi ini Misalnya dengan grup komedi lain Saling salah-salahan Ini Rizkan Tiba-tiba Tersinggung Siapa lu Mau gue Nah itu yang ditakutkan Jadi memang Konsep Rosting ini Gak ada masalah Gak apa-apa Tapi memang harus Saling memaklumi Ada yang mau Ada yang enggak Gitu kan Problemnya kan Ada dua Dua orang yang berbeda Dua tim yang berbeda Ada senior Junior juga Oh buktinya para menteri Mau kok di rosting Ada Sebetulnya Seorang anggota DPR Juga yang tidak terima Tapi Dia tahu Bahwa dia pemilik figur Dia daripada aja Ketawa aja Padahal hatinya Gendak juga Wah ini orang apa sih Maksudnya Gitu kan Ada kok yang begitu Ya tapi Kalau di politik Karena si Para pejabat ini Digaji oleh kita Oleh rakyat Makanya dia gak bisa marah Diam aja Dilarasi juga Masih dah Rostingannya Emang rostingan Tentang hal nyata Tapi kalau rostingan Soal keluarga Misalnya mohon maaf Misalnya Menyeng Menyeng Tiba-tiba Menyeng itu Istrinya ada 6 Gini-gini Bisa jadi mungkin Menyeng itu Sedang merahsihkan itu Dibuka sama rostingan Jadi air Yang dikhawatirkan Kita malah membicarakan Aib orang Itulah kalau bicara rosting Jadi Kesimpulannya Boleh Tapi Tidak semuanya Bisa dipakai Dan harus orang yang ahli Karena komika-komika juga Karena saya penulis Komika banyak yang nolak Aduh gak berani Artis juga Saya gak mau ada rosting-rosting Sama Dan saya pun pernah Diterang setuju Ada program rosting Khusus kan Gak lama tuh Programnya gak lama juga Karena akhirnya takutnya Jadi sela-selaan Gitu kan Nah dalam komedi Ada yang namanya Feeder Feeder itu pengumpan Ada attacker Attacker itu penyerang Ada suffering Subbing itu objek pencerita Yang biasanya di rosting Atau dibully Atau dicelak Itu biasanya suffering Nah sementara si feeder Feeder itu jarang Ada yang ngelak Karena dia adalah penyeimbang Attacker itu penyerang Jarang ada yang ngerosting Yang di rosting Biasanya si Si suffering Siapa suffering di Indonesia Contohnya bopak Dede Sunandar Sapri Narji Dulu ya Sekarang Narji malah Udah jarang disuffling Dia malah sudah memposisikan Karena senior Dia sudah memposisikan Ke attacker Bahkan jadi feeder Udah gak mau disuffling lagi Gitu kan Dan itu hal yang biasa Wajar maklum Gitu kan Nah mode gitu Ada yang attacker Attacker tersulai Komen Komen kalau di suffering Belum tentu mau Gitu kan Di tekan-tekan Di apa Di rosting Belum tentu mau Karena gender Bukan karena Senioritas Oh gue kan Kalau wakam Kemudian terkenal Senior Bukan Bukan karena itu Tapi karena gendernya Dia adalah Seorang attacker Destroyer malah Komen itu bukan Suman segera Attacker Tapi destroyer Memang tidak bisa Di Sifatnya tidak bisa Di rosting Di rosting Atau di suffering Itu kan Dia juga gak bisa jadi feeder Kurang lebih seperti itu Kalau teman-teman sih Gak usah mikirin Kayak gitu Karena kan Mau main sinetron Atau mau main Sketch Sketch Sama gak mengenal Fiddler yang kayak gitu Yang penting Memainkan karakter masing-masing Tugas tradara dan penulis Yang mengerjakannya Mudah-mudahan Bermanfaat Amin Amin Jadi biar Mada tahu aja Karena Saya di dalam posisi ini Kiki Teman saya Sule juga teman saya Kiki orang gadut Apalagi Sule juga Pernah tinggal disini Dua-duanya juga Saudara saya Gak ada yang salah Diantara mereka Justru yang salah itu adalah Kondisi atau situasi Yang membuat seperti ini Karena ada satu budaya baru Yang masuk Banyak orang yang suka Tapi ada juga yang tidak suka Perbedaan inilah yang harus Kita sikapi dengan Sermat Sermat Sama kita juga pasti Teresok orang Maka iya Resok naka iya Saya gak suka yang itu Saya seneng yang ini Gak apa-apa Itu menjadi ukuran Makanya kenapa Saya berharap Di antara teman-teman Sekesang bocor Nonton Sekesang bocor Ya Jangan cuma ngandelin Netizen yang nonton Kita jangan nonton Kenapa harus nonton Saya gak biasa nonton Supaya kita bisa mengukur Aduh kurang-kurang lucu Kurang ini Kurang itu Coba kita tambahin Begini Oh Luarigul Begini Seperti gitu kan Jadi biar tahu Terus Lihat juga baca Apa Pena kok Komentar-komentar dari ini Mereka juga gak mau dicoykin Kita juga kan gak mau dicoykin Kita lihat Oh iya kekurangan saya disini Oh kemarin ada yang bilang Ah Hendra Katanya gak buka mata Makanya kan begitu Sama pasti Ke Arudi juga Apaan Pas lagi ngobrol Gak ada asiknya Gak ada asiknya Ini jadi Jadi ini Ayudi juga Ayudi juga kan seriat Sekarang senyum Ini udah keluar dari karakter Gitu kan Harusnya tepe Begini terus Kuat Apa enggaknya Kita terserah Gitu Gitu Karena udah senyum Yaudah berarti gagal Harusnya terus Dengan konsep itu Tapi gak apa-apa Ini belajar Pelajaran juga Buat teman-teman Ketika memegang Sebuah karakter Disiplin pada karakter Supaya orang Bisa tahu Sebetulnya Sekarang udah agak terlambat Tapi gak apa-apa Gak ada kalbata Terlambat Kita jalani aja Supaya ke depannya Itu bisa begitu Orang saya berpikir Memang jelamatnya Itu yang bikin penasaran Itu Kayak ini kan terus konsisten Ini konsisten Ini konsisten Gitu kan Jadi orang Gitu Tapi gak Kalau TV kan Belum nanti Dia akan ada karakter baru Karena masih baru Terima kasih Kita gabung Bahkan malem-malem Tapi pulang Diantar Nanti TV datang kesini Naik motor Nanti diantar naik mobil Biar motornya Biar mobilnya Naik motor Oke itu aja Tentang roasting Mudah-mudahan Tidak ada yang tersinggung Tapi menjadi ilmu Buat kita semuanya Bahwa Pencetik Pencetik Kita bukan miskin Cuma belum kaya Kita kalung kaya Tapi masih miskin Eh jangan lupa Jangan lupa Tunggu di subscribe Subscribe Di like Di komen Di senda notifikasi Di senda Jangan lupa Tonton 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 Tonton